Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau mempromosikan lagi tiktok affiliate atau keranjang kuning di tiktok Nah mungkin ini sih udah part yang kesekian kalinya yang aku buat Tapi gak masalah karena aku sengaja banget record Siapa tau ada pemula yang baru banget gabung tiktok dan perlu pencerahan Nah buat temen-temen yang pengen tau seperti apa langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Dan aku mau infoin juga jadi pas aku mau upload tiktok harus ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan Contohnya kayak tagar atau misalkan kayak sampul Sampul untuk keranjang kuning atau misalkan sampul video Dan kemudian misalkan cara menautkan keranjang kuningnya seperti apa Nah langsung aja ke videonya Dan aku mau infoin juga karena aku tuh gak punya produk untuk direviewkan Biasanya video yang aku download adalah video Cina guys Jadi aku mau download dulu videonya sekarang Aku mau download dulu videonya itu dari Pinterest Dan aku tuh udah save di Nah disini aku tuh udah nge-save di tempat apa ya Kayak semacam brand aku kali ya Nah ini dia videonya dan kalian tau dong ya Ini backzone-nya aja udah backzone kayak Cina-Cina gitu guys Karena memang ini produk eh atau karena ini tuh memang videonya dari Cina-Cina gitu Nah ini punya videonya itu low array dan aku bakalan langsung download Tapi kita gak bisa download disini ya guys Kita akan download di web atau di chrome Kita cuman salin tautannya aja dari sini Karena kalau download langsung di Pinterest itu gak bisa guys Langsung masuk aja nih ke chrome Terus disini tinggal tulis aja Download video Pinterest Terus kalian pilih nih yang paling atas yang ada E warna kuning Klik aja Nanti bakalan muncul seperti ini Kita scroll ke bawah Ada kotak disini Terus langsung aja deh tempel tautan yang tadi yang udah kita salin Klik download Kita tunggu beberapa saat Nah nanti bakalan muncul video ini Kita tap aja layarnya Terus ada titik tiga Dan kita langsung aja download Nah hasilnya itu bener-bener lumayan guys Jadi tuh kayak videonya tuh gak pecah sama sekali Gak buram sama sekali Dan yang paling penting Cara download videonya gampang banget Jadi tuh kayak gak banyak iklan dan lain-lain deh Pokoknya sekali tap langsung ke download Nih kita bakalan lihat hasil downloadannya Nah ini adalah alat pemotong sayur multifungsi gitu Jadi biasanya tuh peralatan dapur yang dibutuhin banget Jadi aku bakalan mempromosikan produk ini Video udah oke Langsung aja menuju ke tiktok Nah ini udah masuk ke tiktok Kita akan langsung aja masuk dulu ya ke profil Terus setelah ke profil Langsung tambahin aja Unggah Masukin deh video yang tadi Di download Terus aku tuh mau ngecilin dulu suara Nih kalian disini tuh ada suara cinanya Nah nanti suara cinanya mau aku hilangin Tapi aku mau tambah suara dulu ya guys Nah sekarang baru deh kecilin suara cinanya Dan perubahan suara aslinya Atau suara tambahan Yang aku tadi tambahin nih Nih aku mau kasih tips dulu nih buat para pemula Kalau misalkan kalian mau upload video tiktok Kalian harus cari musik-musik yang lagi up Atau yang lagi happening Atau yang lagi FYP di tiktok guys Nah ini kebetulan yang tiba-tiba aku melayang ini Memang sedang FYP banget di tiktok guys Makanya aku pilih lagu ini Karena lagu yang hit juga mempengaruhi postingan kita Terus setelah lagu Klik aja berikutnya Nah dan tips yang selanjutnya Kalian harus pake sampul guys Supaya ya lebih menarik aja gitu Nah disini sampulnya banyak banget Dan sesuaikan aja dengan sampul yang kalian pengen Tulis aja yang pengen kalian tulis Kemudian klik aja selesai Terus simpan Sampul sudah kita tulis caption Nah sampul eh sorry Deskripsi atau caption juga udah Nah jangan lupa tagar itu juga penting banget guys Tagarnya biasanya aku FYP FLKS LKS EP EP lagi Kemudian alat pemotong Alat pemotong Nah alat pemotong sayur Nah part ini udah abis nih Maksudnya udah beres ya Sampul udah oke Kemudian deskripsi udah oke Terus Apa namanya tuh tagar juga udah oke Baru deh kita tambah tautan Ini adalah yang penting banget Tambah lebih banyak produk Pilih afiliasi Terus kita tinggal pilih aja Alat pemotong Nih alat pemotong sayur Multifungsi Nah kita pilih yang Filter dulu ya Maksudnya aku mau pilih yang terlaris guys Nah ini dia muncul nih Kita tambahin Terus kita tambah lagi Pakai filter yang terjualnya yang banyak guys Yang lebih dari seribu Karena Apa ya Apa tuh Biasanya orang kan pengen Ada reviewnya gitu loh Dari masing-masing Toko Makanya aku sering banget pake filter Yang banyak terjual Supaya orang bisa liat review Masing-masing pembeli Atau pembeli yang lain gitu Nah Filter terus ya guys Terus Aku mau Apa namanya Pake pemotong Yang berbeda Nah yang ini Kan kalo tadi Yang pink udah kan Aku tambahin yang biru Nah kenapa aku cuman Masukin tiga doang Karena Dari tadi juga kan Kebanyakan yang pink ya guys Aku yang pink udah masukkan Dua keranjang kuning Dan satu yang biru Jadi udah cukup lah ya Pokoknya kalian Kalo mau masukin keranjang kuning Itu jangan cuman Satu keranjang kuning doang guys Jadi Nanti kalo misalkan Ada yang habis Itu kalo cuman Satu keranjang kuning Yaudah produk gak tersedia gitu Tapi kalo kalian Masukin lebih dari Satu keranjang kuning Nanti kalo ada Satu produk Misalnya dari satu toko tersebut Abis Nanti yang lainnya Masih bisa gitu Nah kalo misalkan udah beres Kita tinggal posting Seperti ini guys Mudah banget ya kan Nah buat temen-temen Yang gak punya sampel Kalian bisa juga Posting-posting Kayak produk-produk Cina Seperti ini Kebanyakan memang sih Yang aku post Itu produk-produk Cina guys Nih Kayak gini-gini Pokoknya tuh Ya lumayan juga sih Maksudnya gak Gak repot Bikin konten sih Sebenernya Cuman download-download aja Kayak gitu Oke kita lihat ya Ini keranjang kuningnya Belum ada Karena biasanya Harus kayak ngeling dulu gitu loh Jadi kita harus tunggu dulu Nah oke Ini kita lihat ya Produknya itu Aku tadi masukin Keranjang kuningnya Ada tiga Kita lihat produknya Nah ini dia guys Jadi Aku masukin tiga keranjang kuning Dengan varian harga Ada yang 49.500 Ada yang 73.000 juga Jadi aku emang Masukinnya Ada yang warna pink Dan ada yang warna biru juga Pokoknya tuh Ada beda harga Dan ada beda bentuk gitu loh Maksudnya warnanya doang sih Bentuknya sama guys Dan itu dia ya Caranya masukin keranjang kuning Buat teman-teman Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye